Taukah Anda, ternyata cuci tangan pernah menjadi perdebatan di Saman Alkitab lho? Dalam masa pandemi COVID-19, mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh merupakan salah satu langkah terpenting untuk meredam penyebalan virus SARS-CoV-2. Tetapi bukan hanya dari sudut pandang higienis. Bagaimana teknik mencuci tangan yang benar perlu diperhatikan. Menjaga kebersihan tubuh dengan mencuci tangan ternyata juga sangat penting sebagai bagian dari tindakan ritual dalam agama bagi orang farisi dan ahli Taurat. Seperti yang dicertakan dalam Markus 7 ayat 1. Sebab orang-orang farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak akan melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Orang farisi dan ahli Taurat sangat memperhatikan pentingnya cuci tangan sebelum makan. Namun mereka melakukannya bukan karena alasan higienis, melainkan sebagai adat istiadat nenek moyang. Mereka menganggap dengan cuci tangan maka kesucian hidup mereka dapat tetap terjaga. Mereka merasa lebih suci dari orang-orang sekelilingnya karena mereka begitu rajin cuci tangan. Sebab itu mereka menegur murid-murid Tuhan Yesus yang tidak cuci tangan sebelum makan. Tuhan Yesus kemudian menegur orang-orang farisi dan ahli Taurat itu oleh karena mereka mempertahankan adat istiadat manusia, tetapi mereka mengesampingkan perintah-perintah Allah. Suatu teguran yang sangat langsung dan sangat jelas yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka terdapat di dalam Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu di akhir dari episode cerita ini, Yesus menekankan tidak apa-apa untuk makan sekalipun tangan itu belum mengikuti ritual pembasuhan tangan dan Tuhan Yesus katakan apa yang keluar dari hati, pembunuhan, perampokan, pencurian, keinginan duniawi itu yang membuat seseorang najis. Cuci tangan sebelum makan adalah hal yang baik dan perlu dilakukan untuk alasan kebersihan. Namun menganggap cuci tangan sebagai cara untuk hidup kudus di hadapan Tuhan adalah hal yang berbeda. Orang farisi dan ahli Taurat hanya menunjukkan cara hidup kudus di hadapan orang lain, padahal hatinya mungkin jauh dari Tuhan. Matius 15 ayat 8 Ada yang lebih penting dari sekedar cuci tangan sebelum makan, yaitu menjaga hati tetap bersih dan tetap melekat dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang di luar, tetapi juga sangat memperhatikan apa yang di dalam, dan yang tidak kelihatan di depan orang lain yaitu kondisi hati kita. Sebab itu Tuhan mengatakan bahwa orang yang kotor dapat menajiskan orang, sedangkan makan tanpa cuci tangan tidak menyebabkan seseorang jadi najis. Mari bersama-sama memperiksa apakah hati kita sudah lebih bersih daripada tangan kita. Tiap kali cuci tangan, mari mengingat juga apakah hati kita sudah bersih sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Sampai jumpa di Tauka Anda selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.